Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 kini di ujung tanduk setelah P3 mengumumkan nama bakal calon presiden yang diusung untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Pengumuman nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden diumumkan oleh Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada 26 April 2023. Pengusunan Ganjar Pranowo bukan tanpa sebab, P3 yakin memiliki visi yang sama dengan Ganjar dan juga menilai Ganjar Pranowo memiliki kapasitas, integritas, dan akseptabilitas menjabat sebagai pemimpin bangsa. P3 juga berharap pengusunan Ganjar Pranowo sebagai presiden dapat memberikan ruang atau jatah calon pres bagi kader P3. Mengenai Koalisi Indonesia Bersatu, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa hingga saat ini KIB masih ada dan belum ada keputusan untuk membubarkannya. Namun, P3 berpegang pada prinsip demokrasi dan menghargai keputusan internal dari masing-masing partai. Sejumlah pihak menilai partai-partai yang ada dalam KIB berbeda arah tujuan dan hanya terlihat solid di luar tapi dalamnya retak. Lantas, bagaimana kelanjutan dari KIB yang sudah ada di ujung tanduk akankah satu tujuan dengan P3 atau justru bubar?